Bapak-Ibu, teman-teman dari kelas Happy Marriage atau Marriage Healing kelas Happy Marriage atau Marriage Healing sendiri sebenarnya gabungan dari Happy Marriage dan kelas yang dulu sebenarnya mengenai kebugaran seksual dan prostat yang berawal dari KEM dengan Mas Gunggung lusung dengan dokter Uyandi Kutasoid dan sekarang adalah lanjutannya karena memang untuk kesembuh termasuk bahkan yang mandul pengen punya anak saya sudah menangani cukup banyak orang yang tidak punya anak, akhirnya punya anak dan kesembuhannya atau mendapatkan anaknya itu juga dengan pendekatan holistik tidak bisa hanya minum vitamin, suplemen yang menyuburkan tapi tidak belajar mengenai relasi karena relasi itu sumber stres dan stres itu sering yang memicu ketidakseguran makanya banyak wanita karir yang bekerja habis-habisan umur 30, 31, 32, belum punya anak maka dokter sering menyarankan untuk mereka istirahat untuk mengambil cuti, untuk liburan karena bisa dipicu oleh stres yang menyebabkan ketidakseguran demikian juga malam ini saya undang kelas kanker kenapa kelas kanker saya undang? karena tidak bisa lepas juga kalau berdasarkan kenyataan atau teori-teori terutama memang yang di kesembuhan holistik saya punya teman ongkolog banyak sekali misalnya salah satu yang bukan ongkolog tapi juga menangani kanker dokter Genti yang ongkolog Pak Bianto Halim lalu saya tanya mereka ada nggak kesamaan di antara mereka yang kanker? memang tidak 100% tapi sampai berkata sampai 90% pasien saya itu semuanya bermasalah dalam pernikahan bahkan kalau yang memang spesifik menangani secara holistik seperti Ibu Sinta ya lebih detail lagi datanya setelah 30 tahun praktek sebagai seorang psikolog tapi juga seorang herbalis punya klinik psikologi tapi juga punya klinik herbal dari buku-buku juga yang dia pelajari bahkan kalau orang kanker panyudara kanan itu pasti ada masalah relasi dengan ayahnya, suaminya, atau anak laki-laki aneh ya, ajaib kanker panyudara kiri ada masalah dengan ibunya mamahnya figur perempuan kemarin saya malah baru saja ngalami sendiri ketika saya nggak bicara di depan orang kanker di kelas parenting penutupan kelas parenting dan saya singgung mengenai pentingnya membereskan relasi kalau namanya kelas parenting ya relasi orang tua anak tapi karena orang tua anak juga nggak lepas dari pernikahan lalu saya berkata ya hati-hati kalau nggak beres sama ibunya kanker panyudara kiri nggak beres sama bapak suaminya kanker panyudara kanan selesai acara seorang ibu datang sama saya Pak bener lho Pak saya ini kanker panyudara kanan dan emang saya bermasalah sama suami saya tentu kemoradiasi akan menyembuhkan tapi kenapa kamu lagi karena akar masalahnya tidak selesai nah dalam konteks itulah saya undang kelas kanker gabung dan rekamannya juga saya akan post di kelas kanker nah sekarang kita akan bicara mengenai pernikahan pernikahan kita itu menjadi serasa sorga di bumi itu yang didambakan banyak orang tapi yang dicumpai mungkin malah sebaliknya ya seperti neraka di bumi pernikahan menjadi seperti sorga di bumi ya kalau Anda punya pasangan menikahi pasangan yang mudah mudah tertawa mudah bercanda dipeluk mau bercinta mau seks mau mudah memahami mudah mengerti mudah diterima ya dikasih apapun mudah bersyukur punya uang diajak nyumbang pati asuhan pati jumpu sudakoh mudah memberi ya dikit-dikit mudah bahagia mudah ketawa suka menolong orang mudah bekerja sama Anda punya sorga di bumi tapi sebaliknya ya nanti kalau Anda punya karakter pasangan itu sulit sulit tertawa sulit bercanda sulit bercinta diajak bercinta aja susah gimana diajak kerja bakti gimana diajak beres-beres rumah ya dengan segala kesulitan yang lainnya lagi nah tapi yang perlu dipahami sebenarnya ada apa dengan perilaku kalau nggak paham perilaku pasti nggak bisa relasi nggak bisa relasi stres stres psikologis stres oksidatif stres oksidatif yang memicu inflamasi memicu kanker sel membelah error dan seterusnya tidak bisa terpisahkan antara yang saya sebut roh jiwa dan tubuh di dalam kalau saya sambungnya mau kekesehatan atau kekebahagiaan kalau kebahagiaan kerelasi maka tubuh ini tentu bentuk yang terlihat sebagai perilaku tapi kalau tubuh ini bicara sakit ya yang sakit itu terasanya di tubuhnya tapi sering tubuh yang sakit ini karena membungkus jiwa dimana pikirannya jahat negatif kotor perasaannya terluka kecewa kepahitan nggak bisa mengambuni pedih berigalo bergelora susah berduka nggak ada habisnya kehendaknya egois nggak mengerti orang lain maka itu akan terfleksi dari tubuh yang keras kepala egonya nggak ada habisnya darah tinggi pembuluh darah mengeras yang perasaannya terluka detoxnya susah alergi datang miyum kita kanker datang dan seterusnya maka kalau kita mengambil teori dari The Drick Schlinghart dimana orang sakit itu bisa aja disembuhkan lewat tubuh fisik lewat diet jangan makan ini jangan makan itu makan jus ini jus ini jus itu makan sehat suplemen obat itu namanya sakit yang disembuhkan lewat tubuh fisik tapi ada kekuatan yang lebih besar lagi lewat tubuh energi akupunktur pola nafas meditasi tapi ada kekuatan yang lebih besar lagi yaitu kekuatan mental makanya orang pacaran sehat-sehat begitu menikah sakit semuanya kenapa tuh ya berarti sumber penyakitnya stres dari orang yang dinikahi waktu pacaran sehat-sehat karena pacaran ada cinta begitu menikah ada tagian ada anak ada pajak ada deadline ada wajiban tapi ada kuasa tersebut yang lebih tinggi lagi yaitu alam bawah sadar motivasi nilai hidup tubuh intuitif dan ada yang tertinggi adalah kesembuhan dari tubuh roh dimana di dalamnya bisa berupa doa kalau istilah saya perjumpaan dengan Tuhan tapi sebaliknya ketika perasaan bermasalah terutama tubuh mental saja bermasalah apalagi sampai ke nilai-nilai alam bawah sadar maka mental alam bawah sadar tuh akan mempengaruhi masalah-masalah hormon yang mengatur seks libido menopaus estrogen testosteron progesteron kelebihan hormon estrogen bisa kanker penyudara kekurangan bisa frigid dingin seksual hormon kacau menstruasi kacau hormon kacau kebanyakan kortisol darah tinggi gak turun-turun dan seterusnya banyak masalah penyakit yang dipicu masalah hormon hormon ini diproduksi oleh berbagai kelenjar dalam tubuh kita tapi ada pusat kendalinya sebenarnya dari seluruh kelenjar ini yaitu di amikdala hipotalamus di bagian otak tengah atau otak kecil dimana disitu juga sebenarnya pusat perasaan makanya ada yang namanya hormon kebahagiaan kalau kita gembira endorbin endogionesis morfin anti rasa sakit tapi morfin yang diproduksi dalam tubuh sehingga bukan berkategori narkoba kustomis cocok dengan dirinya endogionesis morfin waktu merasa rileks tenang nyaman cinta kasih bahkan terangsang juga bisa dopamin termasuk juga oksitosin ketika sudah merasakan cinta kasih selama seks bahkan bukan hanya seks saja tapi juga hamil melahirkan disebut hormon cinta oksitosin dopamin hormon reward tapi kalau orang moodnya enak merasa diterima diterima apa adanya rasa nyaman disebut serotonin serotonin ini dengan melatomin berdua menjadi regulator tidur tidurnya deep sleep terjadi regenerasi sel sembuh kenapa sakit karena tidur matanya merem badannya selonjur tapi pikiran tidak tidur perasaan tidak tidur penyakit datang semuanya dipicu karena sistem hormon yang kacau hormon kacau detoknya kacau detoknya kacau alergi terjadi detoknya kacau bahkan imunnya kacau imun kacau nyerang diri sendiri jadi otoimun tapi ada ada akar yang kalau ditelusuri tentu harus menggabungkan antara kelima kedokteran neuroscience psikologi semua penggabungan dalam namanya ilmu zaman sekarang ini functional medicine kesembuhan holistic kembali ke tema utama yaitu pernikahan bukankah yang namanya perasaan-perasaan bahagia cinta kasih itu apa yang paling mempengaruhi kita bahagia cinta kasih atau tidak cinta kasih kita merasa diterima atau ditolak yang mempengaruhi hormon-hormon ini itu apa yang mempengaruhi perasaan diterima apa yang mempengaruhi ada situasi nyaman dan seks yang gak jauh dari pernikahan pernikahan lah tempat dimana seks terjadi pernikahan lah tempat dimana harusnya penerimaan terjadi tapi yang terjadi bukan seks tapi perkosaan istri gak mau dipaksa istri gak suka ya suka-sukain melayani terpaksa lah kayak gedebok pisang kata suaminya ya kenapa karena gak nikmat ya kenapa gak nikmat ya karena gak ada relasi gak ada relasi gak ada ngobrol gak ada diterima gak ada hubungan batin tau-tau ngajak hubungan badan maka akhirnya pernikahan menjadi sumber konflik sumber stres sumber penderitaan sumber penolakan ngobrol gak nyambung punya sudut pandang yang berbeda maka sudut pandang yang berbeda perbedaan kalau yang di kelas happy marriage sudah dibahas sampai 4 sesi mengenai perbedaan pria wanita 1, 2, 3, dan 4 dan ketika tak terpahami maka akhirnya pernikahan seperti neraka sumber kekacauan hormon sumber penyakit minum obat seumur hidup mana bisa lepas obat bisa kalau memang akar masalahnya dibereskan bisa gak sakit gak kampung-kampung lagi bisa ya walaupun peluang kampungnya ada juga saya nikahnya bener saya nikahnya bahagia tapi begitu bangkrut rugi 240 miliar perusahaan yang saya dirikan rintis dari tahun 92 tiba-tiba mau pengen go public malah gara-gara platform tambah covid gojang-ganjing ekonomi bangkrut ya saya kampung juga tapi kan segera sadar mengendalikan hidup mengendalikan perasaan ya dua tahun gula darah kembali normal walaupun sempat 400-500 bahkan 2009 HPA1C sempat 11,5 kalau kita gak bisa memahami maka pasangan menjadi berkarakter sulit sulit diajak bicara sulit bercinta sulit ketawa diajak bercanda aja marah gak lucu gak lucu gak lucu gak lucu gak usah lucu kerja lahir tagian neraka neraka punya pasangan kayak setan itu namanya pasangan berkarakter sulit diajak ketawanya susah gimana diajak kerja bantik gimana diajak beresin rumah gimana diajak kerja diajak ketawanya susah karakter sulit karakter sulit sulit menerima sulit tertawa sulit bercanda sulit mengerti sulit bicara bicara aja sulit akhirnya suami istri gak ada yang bicara kayak dua orang kos aja tinggal bersama dalam satu rumah tapi gak ada pembicaraan sunyi senyap kalau orang Kristen istilahnya merayakan Natal sepanjang tahun sunyi senyap semuanya diem pegang gadget masing-masing dari pagi atau suaminya gak pulang-pulang ngapain pulang di rumah ketemu setan pulang kantor mampir kafe ngobrol sampai malam pulang tinggal tidur udah gak usah ngobrol sama makhluk hidup satu itu tapi sakamar juga itu namanya bukan pernikahan dua orang pribadi kos bareng-bareng mempertahankan pernikahan supaya masyarakat menganggap orang-orang hebat orang mulia orang yang terhormat tapi ya gak ada relasi hidup dalam kemunafikan ujung-ujungnya stress penyakit datang semuanya ini kayak lingkaran setan tapi kita bisa putuskan kita bisa perbaiki pernikahan menjadi sumber penolakan suami merasa atau mengalami menganggap istrinya keras kepala istrinya menganggap suaminya makhluk asing yang tidak dipahami kedua pribadi yang gak pernah bicara nyambung karena yang satu tertarik yang satu gak tertarik sehingga bener-bener maka pernikahan itu menjadi neraka di dunia ini nah adakah harapan untuk mengubah keadaan ini semuanya kalau yang ikut kelas marriage healing atau happy marriage kita ada 16 sesi ya saya harapkan ini sebenarnya menjadi solusi ya ini kan juga kelas kanker yang malam ini saya undang ya simak rekamannya dapatkan nanti modul-modul yang lainnya supaya juga menjadi solusi atas akar masalah sakit yang selama ini sebenarnya adalah sebagian tentu tidak semuanya masalah relasi karena pas katakan sebagian ya kalau saya ambil nama yang sering saya munculkan dan sudah bersaksi Gavrila ya dia kena kanker sebelum menikah jadi tidak tidak 100% tidak semuanya kanker itu karena masalah relasi misalnya tadi kanker penyudara kiri tapi Gavrila bukan kanker penyudara sih kanker rahim nah Gavrila belum menikah dia orang yang perfeksionis tidur tidak pernah larut malam nge-gym makan sehat tapi kalau dari konsultasinya dia kena kanker pemicunya adalah stres karena dia orang perfeksionis makanya ketika stadium 4 dan sudah metastase dari kanker ketah bening malah bukan gerahim kanker ketah bening sudah metastase ke paru-paru dia gak kemo gak radiasi waktu stadium 2 malah kemo radiasi jadi kampul lagi stadium 3 kemo radiasi kampul lagi makanya dia belajar kehidupan ini boleh dikatakan kalau menitulikan istilah kesembuhan holistik mencari akar masalah yesus stres makanya dia ikut meditasi dan makan sehat dari dokter Tansutian sembuh sekarang udah 7-8 tahun gak kampul-kampul menemukan akar masalah tidak selalu masalah relasi pernikahan apalagi yang kanker yang belum menikah tapi cukup banyak bahwa akar masalahnya di masalah relasi dengan orang terdekat baik ayah ibu ataupun yang paling banyak secara statistik ya pernikahan karena itu kita akan belajar bagaimana kalau kita punya pasangan berkarakter sulit kenapa hal itu terjadi kita akan belajar fondasinya sekali lagi jangan kan diajak bersin rumah diajak kerja diajak yang enak diajak bercinta sulit sulit diajak sulit dipercaya aduh jangan kan pergi sendirian lagi pergi bareng-bareng matanya selatan gimana sih ini kan jadi mikir gimana kalau dia pergi sendiri dia pergi sama saya lupa tanya sudah lah kasar laki-laki ada bini aja masih berani ya susah dipercaya susah untuk sepakat soal duit dan sepakatnya berantemnya soal duit terus sudah sulit untuk bisa murah hati nah sekarang pertanyaannya kenapa orang itu bisa berkarakter sulit baik pasangan Anda atau Anda sendiri berkarakter sulit ya balik lagi ke teori saya atau teorinya orang lain sih saya rangkum dalam berbagai dalam satu gambar untuk banyak kepentingan majar olah nafas ya gambar ini selalu muncul karena ini konsep saya mengenai manusia yang disebut perilaku sulit tadi perilaku sulit ya bukan karakter perilaku ya karakter juga bisa perilaku itu muncul yang kelihatan behavior perilaku atau perbuatan tapi perilaku atau perbuatan ini kan ada dasarnya apa dasarnya dari perilaku ya attitude attitude itu muncul dari mana dari jiwa pikiran yang kotor perasaan yang terluka dan attitude ini ada dasarnya lagi kalau mau ditarik ke dalam lagi apa itu value atau nilai di dalam hati nurani nah banyak orang akhirnya terpaku membereskan perilaku dengan peraturan dilarang begini dilarang begitu malah merasa dikekang malah ngamuk tambah marah pasangan anak gak boleh begini gak boleh begitu merasa gak dicintai kalau parenting kan jangka panjang apalagi menikah kita lahirkan anak sekarang dia menikah usia 30 30 tahun kita parenting lah menikah kita menikah usia 30 mati umur 80 50 tahun lebih panjang lagi makanya dalam jangka panjang itu kita harus mengusahakan yang esensi yang hakiki bagaimana berbagi nilai dengan pasangan bagaimana mewarnai nilai-nilai dengan pasangan bertukar nilai dengan pasangan nilai hidup pandangan hidup keyakinan karena itu akan menjadi dasar dari attitude attitude-nya itu loh saya gak suka kalau gak suka attitude-nya ya bagaimana dengan nilai atau value-nya dari attitude muncul perilaku kelakuannya itu loh itu dia kelakuan perilaku itu muncul dari attitude maka kita harus mundur ke belakang nah attitude-nya dasarnya apa kalau misalnya mau gak sampai value attitude-sikapnya akan dipengaruhi pikiran dan perasaan dan kehendak nah saya hari ini mau bicara mengenai pikiran dan perasaan kehendak yang terluka kalau perasaannya terluka hatinya terluka maka attitude-nya sikapnya gak bener sikap kalau perilaku itu tindakan nyata ya sikap ya sikap ya oke sekarang apa sebab-sebab atau ciri-ciri hati yang terluka orang yang malu terlalu mendalam ya orang harus punya malu ya misalnya gak pakai baju ke jalan raya ya itu itu kalau malu seperti itu itu malu yang benar tapi kalau dikit-dikit malu justru ngomong aja malu maju ke depan malu suruh memberi hadiah ke orang lain aja malu atau terlalu malah kebalikannya bertindak berlebihan yang bukan pemenangnya dia bertindak lebih dalam lagi ciri yang lebih dalam lagi dari hati yang terluka orang yang menutup diri kenapa suami tertutup gak mau cerita masalahnya gak mau cerita tabungannya berapa ya mungkin dia pernah terluka ketika terbuka ngomong bantu adiknya istrinya menguarahnya minta ampun padahal dia punya value nilai bahwa hidup ini harus nolong orang tua sementara istrinya gak mau ngerti marah akhirnya dia tidak berhenti memberi waktu dia memberi istri marah dia tidak berhenti memberi karena nilai yang dimiliki anak hormat orang tua akhirnya dia diam-diam memberi dia menjadi tertutup karena terluka oleh sikap yang dulu pernah dialaminya sikap dari istrinya atau suaminya kalau mau dibalik bagaimana dari kata-katai karena perbuatan yang dilakukan akhirnya mengambil keputusan saya tidak akan bicara hal-hal seperti ini seumur hidup saya yaudah itulah yang membuat dia tertutup sekarang karena dia pernah terluka ketika dia terbuka sebaliknya juga orang yang ciri hatinya terluka itu bisa juga dalam ekstrim sebaliknya malah gak bisa simpen rahasia semuanya diceritain gak ditanya juga cerita ciri hati yang terluka yang lebih dalam lagi makin lama makin dalam trauma trauma tempat tinggi trauma gelap tidur harus lampunya terang beneran padahal tidur itu yang bagus gelap mata tertutup kalau pakai tutup tutup mata yang hitam supaya serotonim banyak melatonim banyak ketika apalagi udah cahaya cahaya HP lagi blue light itu membuat otak berpikir ini bukan malam orang bisa susah tidur insomnia tapi gimana trauma gelap trauma curuh trauma tempat tinggi trauma-trauma seperti itu pasti akan mengganggu hubungan pernikahan gimana gak mengganggu karena orang trauma kan perilakunya aneh tidur aja kayak orang ke eskimo pakai kerugung pakai ya kalau karena agama gak apa-apa kepalanya diubel ubel kayak orang naik gunung pakai jaket pakai kaos kaki ya padahal kamarnya cuma 22 di kantor malah 20 derajat dia gak kedinginan tapi kalau di rumah sama pasangannya tidur dia kedinginan mendingin-dinginkan diri banyak trauma yang munculnya aneh-aneh perilaku yang aneh termasuk frigit dingin seksual apalagi frigitnya aneh sama istri gak terangsang lihat janda sebelah terangsang lihat film porno terangsang akhirnya lihat film porno onani begitu banyak onani tambah tertutup tambah jadi malu jadi minder apalagi ketika malah ada sakit ini sakit itu maka awalnya adalah hati yang terluka tidak terselesaikan pertengkaran pernikahan males seksual jadi frigit beneran begitu frigit yang frigit salah satu lagi istrinya frigit suaminya enggak selingkuh istrinya kepahitan kena kanker udah bulet ini jadi kayak lingkaran setan maka harus ada momentum dalam hidup ini untuk mematahkan siklus istri-istri ini siklus setan tidak ganti siklus sorga ciri kita masih bicara ciri ciri apa orang hatinya terluka ngomong gak bisa terkendali ngomong terus rahasia dibongkar kesalahan orang lain diceritakan tidak bijak kesana lidahnya tidak terkendali marah gak ada titik komanya gak peduli melukai hati anaknya melukai hati suaminya ini bentuk cirinya dulu penyebabnya nanti saya akan sebutkan juga ciri orang yang terluka nangis dan ketawa jaraknya dekat antara pengen cerai dan berkata I love you jaraknya dekat banget labil kadang merasa bahagia bilang I love you besoknya kita cerai saja ini gimana sih pasangannya bingung ini gimana sih orang ini emosinya labil bahkan dalam hal-hal tertentu aja mengikut camp eh gak jadi eh besok BA lagi eh jadi pak eh besoknya lagi eh gak jadi pak saya langsung tahu ini orang hatinya terluka emosinya labil ikut gak jadi ikut gak jadi kalau begini nikah apakah pasangannya ngamuk atau bingung gimana sih mau ngajak makan gak jadi mau ke mal gak jadi jadi eh gak jadi eh jadi gak jadi aduh gimana sih ini gitu ya ini namanya emosi yang labil pasti ada sumbernya nanti tapi ini cirinya dulu ini ciri orang yang luka hati seperti ini kalau orang seperti ini bisa bangun relasi susah menyengcarakan orang lain menyengcarakan diri sendiri tentu kita boleh mengkritik tapi kalau semua hal dikritik bahkan mengutuk orang lain itu namanya orang kepahitan nah itu orang luka hati itu diantaranya kepahitan dendam gak bisa mengembangkan selalu cemburu tentu kita boleh hati-hati tapi kalau semuanya dicurigai mertua dicurigai suami dicurigai anak dicurigai pergi ke gereja pendetanya dicurigai ke masjid ustadnya dicurigai siapa yang dia percaya dia berkata di dunia ini gak ada yang bisa dipercaya itulah kalimat orang yang terluka saya gak percaya sama siapapun di dunia ini pernah dengar orang ngomong begitu itulah orang yang terluka orang yang tidak bisa percaya bagaimana bisa membangun hubungan bagaimana bisa kongsiang bisa bisnis bisa menikah bagaimana anaknya bisa dewasa kalau dia gak pernah memberi kepercayaan kepada anaknya selalu curiga itu penyakitan itu penyakit mental itu ciri hati yang terluka saya berharap lewat pembelajaran kesembuhan holistik bagi yang kelas kanker bahkan bisa mendapatkan bukan hanya sembuh dari kanker tapi sembuh dari hidup ini kalau yang memang ikut kelas happy marriage ya memang ini pelajarannya ada kelas yang kebukaran seksual saya harap terus melanjutkan pelajarannya karena sebenarnya masalah seksual kesumburan bisa orgasme ejakulasi bisa lama itu hanya dampak dari hati dan pikiran jiwa yang indah hati yang beres pikiran yang beres nah hati yang terluka misalnya selalu bertengkar apa saja jadi pertengkarkan apa saja jadi perdebatkan kalau belum berdebat belum bertengkar kayak orang belum sarapan ya kayak begini menikah pasti hancurlah pernikahannya kasihanlah pasangannya dia punya anak kasihanlah anaknya umurnya udah dewasa tapi psikologinya gak pernah tua-tua maka gak pernah jadi orang dewasa ciri hati yang terluka udah sampai ke tahap error kalau sampai ke frustrasi stress apatis dalam bentuknya bisa anxiety disorder panic disorder ya karena stress apatis frustrasi jadinya panik gelisah yang anxiety disorder ciri orang yang terluka kecewa terus begitu kecewa gak pernah terhiburkan udah muncul deh alergi cuma yang gampang alergi kacang nanti alergi minyak wangi tambah lagi nanti alergi udang gak lama lagi kebeda yang dicumi juga alergi nanti alergi debu alergi karpet nambah aja terus alerginya makin banyak frustrasi stress apatis gelisah kecewa gelisah tak terhiburkan kepedian yang terus-menerus frustrasi alerginya bertambah-tambah akhirnya dokternya dikasih dikasih label aja gampang satu autoimun bisa sembuh saya terlalu percaya itu bisa sembuh ketika masalah-masalah hati ini diselesaikan nah kalau masalah hati tadi gak diselesaikan ini untuk teman-teman yang dari kelas kanker yang saya undang hati-hati dengan kecemasan khawatir dari khawatir naik kecemas dari cemas naik ke takut takut naik ke panik tadi itu ciri-ciri ruka hati kalau orang takut akhirnya kampang marah dan seterusnya ini namanya tubuhnya ada dalam simpatik nervous system kalau di bawah itu parasimpatetik di bawah disini bisa tidur pulas bisa deep sleep regenerasi sel terjadi kesembuhan tapi dia makin marah makin marah naik naik kalau dalam gambarnya David Huffin dibalik makin turun makin turun ke neraka tapi ini gambarnya dibikin naik sampai akhirnya depresi merasa gak ada pertolongan maka disinilah sebenarnya tubuh sudah kolaps freeze imunnya kacau apalagi kalau sampai rasa malu kalau di gambarnya David Huffin malu ini di paling bawah antara malu dan takut lalu merasa tidak ada harapan itu disebut dengan jebakan kematian kenapa sistem imun deaktivasi regenerasi sel deaktivasi maka cepat atau lambat dia mati mati maka saya gak mau teman-teman meninggal sebelum waktunya kalau kita mati biarlah kita mati karena tugas kita di bumi sudah selesai mati dalam keadaan sehat maka yang sudah tidak ada harapan harus segera kembali perasaannya bangkit turun ke bawah buang amarah terus kita pergi ke areal yang ada di bawah mindfulness gelas kasihan compassion bagaimana caranya bisa oke kita lanjutkan dulu sumber luka hatinya tadi kan ciri-cirinya kita kenali sumbernya sambil sekaligus disitulah sebenarnya kita betulkan kalau yang ikut kelas Ibu Sinta Sari Saleh kesumbuhan holistik maka nyebutnya akar masalah yang muncul di permukaan itu seperti gunung es saja yang kelihatan cuma 10% yang kelihatan yang di bawah permukaan laut itu wah itu 90% itulah alam bawah sadar alam bawah sadar itu maksudnya bisa banyak di sejak usia dini atau setelah usia dini karena lewat repetisi berulang-ulang terus menerus dalam dengan nada emosi oleh pihak otoritas misalnya istri pihak otoritas suaminya terus menerus iya tinggal bersama sistemik masuk alam bawah sadar kamu ini perempuan gak ada gunanya kamu ini terus di ucapin terus akhir-akhir terlabel gambar dirinya rusak masuk alam bawah sadarnya jiwanya rusak hormonnya kacau tubuhnya kacau maka kita perlu sekarang mengenali sumbernya tadi ciri-cirinya sekarang sumber apa yang membuat hati kita terluka ya lukanya paling paling kecil kecewa kenapa karena kebutuhan yang tidak akan menjadi kecewa menikgu hati menikgu usah nah sekaligus sekarang gimana cara mengatasi supaya hati kita gak akan mengecewa ya kita harus punya kepengharapan-pengharapan yang realistis berhentilah berharap yang berlebihan belajarlah untuk mandiri belajarlah tidak untuk banyak menuntut atau berharap apalagi kalau sudah tahu hal itu mungkin butuh waktu panjang berharap suami berubah mungkin butuh waktu bertahun-tahun dia akan berubah kalau dia melayat ladan perubahan atau inspirasi perubahan kalau kita berubah dia akan ikut berubah kita manusia yang punya kebutuhan pasti tapi kita harus mengatur kebutuhan kita dan keinginan kita belajar bersyukur apapun yang terjadi apapun hasilnya berjuang sekeras mungkin tapi ketika yang terjadi tidak seperti yang diharapkan maka kita belajar bersyukur apa adanya kalau enggak kita akan larut dalam kehidupan kecewa, khawatir, gelisah di tahap awal luka batin tapi kecewa, khawatir, gelisah ini kalau enggak dipelihara naik terus dosisnya sampai gelisah terus-menerus enggak bisa tidur enggak bisa tidur regenerasi selnya kacau makan makanan sehat masuk ke lambung masuk ke usus jadi BAB enggak ada yang jadi daging enggak ada yang menjadi pengobatan kenapa metabolisme kacau karena kecewa, khawatir, gelisah yang terus-menerus atau sistemik kecewa wajar khawatir wajar manusiawi tapi tidak boleh terus-menerus nanti yang berluka hati itu penolakan akan penolakan itu bisa terjadi sejak dalam kandungan kalau yang ikut camp kesembuhan holistik dan dilakukan terapi klinis psikologis atau terapi klinis psikologis disebut juga dengan hipnoterapi tapi bukan pakai hipnotis tapi pakai teknik psikologi di mana orang suruh ambil nafas pelan-pelan puang nafas pelan-pelan kayak orang meditasi istirahatkan perasaan dan pikiran dengarkan hati nurani dengarkan data yang ada di otak kita di memori kita bahkan memori termasuk yang dulu dalam kandungan kan memori itu ada masalahnya kan kita gak ingat gak kita ingat ketika kita masuk dalam kesadaran murni dalam ketanangan batin dalam doa juga bisa ketika doa sungguh-sungguh minta Tuhan bicara dalam hati nurani kita apalagi kita percaya bahwa dalam roh kita ada roh kudus dalam hati yang terdalam kita ada roh Tuhan di sana kita diam kita tenang minta Tuhan berbicara tahu Tuhan itu hidup bukan teologi bukan konsep bukan dogma bukan patung kalau hidup ya maksudnya berbicara cuma kan kita gak mendengar dengan telinga kita tapi dengan roh kita karena Tuhan adalah roh maka yang mendengar adalah roh kita apa itu roh? hati nurani yang terdalam kita kalau susah mendengar suara Tuhan maka bisa dibantu oleh seorang nampak Tuhan seorang pendeta seorang ustad atau seorang psikolog yang bisa membuat kita tenang sejenak tapi tetap sadar tetap sadar kalau gak sadar namanya hipnotis sihir itu dosa ketika seorang lor psikolog mengambil alih kesadaran pasien itu dosa itu udah pasti salah oke balik lagi ke sini kenapa terjadi luka hati penolakan yang paling awal bisa loh misalnya anak yang dari dulu pengen digugurkan sama orang tuanya akhirnya ketika besar sikapnya tadi ciri-cirinya memberontak dia marah selama ibunya tapi gak tahu dia kenapa marah dia juga menyesal dengan hal itu tapi dia selalu lakukan lagi dan lagi ternyata singkat cerita ya diduga pernah akan digugurkan lalu dikonfrontasi aja dengan ibunya bu ini anak ibu punya kebencian yang luar biasa dengan ibu pernah berpikir membunuh ibu dan dia akan sembuh dari perilakunya seperti itu kalau kebenaran diungkapkan apa benar ibu itu pernah mau mengugurkan kalau benar ibu minta maaf kita temukan dengan orang tuanya ibunya menangis benar mengakui ibu itu pernah mengagurkan ibunya minta maaf ke anaknya anaknya mengampuni orang tua pulih relasinya habis itu anaknya bisa bisa timbul rasa yang sayang sama mamanya dulu ada sayang tapi dia di dalam hatinya itu sebenarnya sayang tapi kenapa ya beruntak terus muntrak terus kayak ada roh pemberuntakan sebenarnya ada luka hati yang sangat dalam di alam bawah sadarnya bahwa dia ditolak kehadirannya ajaib dalam pelayanan baik lewat hipnoterapi terapi klinis psikologi atau lewat didoakan bisa terselusuri akar masalahnya bahwa terjadi penolakan dalam kandungan buktinya bahwa itu akar masalah ketika masalah itu dibereskan maka perilakunya selesai bahkan ada juga yang alerginya sembuh berarti itu benar akarnya kalau akarnya bukan itu udah beres dengan orang tuanya ya alerginya masih jalan terus ya berarti sebabnya bukan itu ada sebab yang lain tapi cukup menarik bahwa ketika akar-akarnya ditemukan salah satu dari yang saya ajarkan ini nanti yang mana bahkan teman-teman bisa pemberesan diri sendiri harapan saya alergi gak perlu lama-lama ya selesai modul ini sembuh harapan saya itu gak perlu lama-lama ada alergi ada sakit kulit saya kan pernah ngalami sakit kulit saya pernah ngalami alergi macam-macam kulit saya berlendir alergi kacang alergi mecin udang cumi makan mecin dikit aja kulitnya berlendir makan gacang gak gatel saya orang penyakitan dulu karena hati saya penuh dengan luka makanya toko-toko Cina saya bakarin saya ikut demonstrasi tahun 81 ada kerusuan anti-Cina saya pelaku di sana tapi saya jahat untung aja hati saya berubah dan saya mengalami kesembuhan dari berbagai macam alergi kacamata lepas kiabet sembuh tulang serap ke belakang tapi gak dalam kejadian saya mengalami banyak didikan dalam hal ini penolakan dalam kata-kata Raja Daud atau Nabi Daud penolakan pada masa anak-anak yang bisa terjadi karena dari anak-anak malah dibully sendiri oleh orang tuanya kamu nih anak gak ada gunanya mama menyesal melahirkan kamu kamu tahu gak cari uang itu susah kamu menghambur-hamburkan wata-katai terus nah itu sebenarnya atau dia anak angkat atau anak kandung tapi di nomor duakan orang tuanya pilih kasih yang lain diajak pergi dia gak diajak pergi dan seterusnya bentuk penolakan pada masa anak-anak kalau anak angkat ya ada contoh saya banyak berjumpa dengan anak angkat yang alerginya macam-macam karena dia dibohongin kalau dia anak kandung begitu dibereskan diceritakan kebenarannya relasinya dibetulkan memang dia menangis dia memberontak dia pernah pernah kecewa kenapa selama ini gak dikasih tahu tapi kalau gak dikasih tahu penyakitnya seumur hidup nambah terus penyakitnya begitu dibereskan kau akan tahu kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan tidak ada kebaikan atas dasar kebohongan bagi saya tidak ada bohong putih bohong itu hitam semuanya tidak ada kebaikan di atas ketidakjujuran kalau karena jujur bertengkar maka kita harus belajar bertengkar dengan baik belajar menampuni belajar menerima belajar mendengar pasangan demikian juga dengan masalah anak-anak dengan anak-anak termasuk khususnya anak angkat kalau mau mereka sehat lebih baik dari awal ketika mereka masih TK lebih bagus kalau ada SMP beruntanya anak SMP bisa kabur bisa bunuh jangan nunggu dia dewasa salah salah konsep mumpung dia masih kecil apa sumber luka hati yang paling banyak dimulai tadi dari masa kanak-kanak tapi yang paling banyak itu sebenarnya sumber luka hati dalam pernikahan makanya orang pacaran sehat-sehat tapi itu menikah penyakitan semuanya karena dalam pernikahan juga lah terjadi paling banyak harapan keinginan impian menikah itu kan pengen bahagia pengen diterima apa adanya pengen lepas dari keluarga orang tua yang gak bener yang KDRT pengen lari dari keluarga membentuk keluarga baru yang bahagia impiannya adalah pengen bahagia kalau dalam kelas yang kemarin Bu Herianti ajarkan ya pernikahan itu sebenarnya tujuannya adalah untuk mencapai kedewasaan berdua lewat proses pernikahan sehingga terjadi konflik oh ini proses ketika terjadi pertengkaran ini proses yang memang harus dijalani dalam rangka mencapai setiap pribadi dalam pernikahan itu mencapai kesempurnaan mencapai gambar Allah yang sesungguhnya kalau Ibu Sinta dan Muslim berkata ketika manusia diciptakan mendekati sempurna maka ditiuplah nafas Allah ke dalam hidungnya lalu manusia harus hidup di bumi ini dan berproses untuk kembali kepada Allah ketika jiwanya betul benar baik sama Kristen juga begitu yang datang dari Bapak akan kembali kepada Bapak dan setiap kita dipanggil Tuhan maka kita akan hidup terus mencapai keserupaan dengan Tuhan dan keserupaan itu lewat proses dan proses itu pernikahan sehingga pernikahan bagi saya adalah tempat dimana saya berproses menuju keserupaan dengan Tuhan saya akan memaknai kejadian-kejadian pertengkaran sebagai proses saya tidak menikah untuk bahagia karena sudah bahagia saya mau bahagiakan karena mengasihi berarti membahagiakan jadi banyak filosofi-filosofi konsep-konsep nilai-nilai pernikahan yang memang harusnya kita ubah mindset-nya dan itulah yang kita ajarkan dalam paket 16 sesi marriage healing ini hari ini kita belajar lagi kita lanjutkan saya lanjutkan mengenai sumber luka hati penolakan dalam ini contoh-contoh yang tidak perlu saya ceritakan sebagai pustaka saya ini contoh-contoh yang ada dalam agama sumber luka hati yang lain yang juga terjadi cukup banyak dalam pelayanan cukup mengejutkan bahwa di kiasan di gereja di masjid dalam lembaga juga terjadi pisah-pisah penolakan penyingkiran yang namanya gereja masjid yayasan bukan sorga itu masih di dunia juga sehingga terjadi penolakan-penolakan saya sendiri kalau pernah dengar modul 9 inner healing di pola hidup sehat saya cerita bagaimana saya disingkirkan dalam sebuah lembaga agama dimana saya mengabdi 8 tahun tanpa gaji malah nyumbang mimpin departemen ini departemen itu mengabdi betul-betul mengabdi dan terjadi salah pengertian lalu disingkirkan dengan tidak hormat dipecat tanpa dipanggil tanpa tidak kasih tahu salahnya apa maka saya terluka waktu saya terluka itu saya sakit pinggang secara terjepit dan waktu saya sadar saya terluka hati saya mengampuni saya tidak jadi pindah lembaga saya tetap disitu walaupun dihukum 4 tahun 4 tahun lagi baru kebenaran dibukakan dan dipulihkan tapi gak usah nunggu 4 tahun saya semburai luka hati ketika saya sadar bahwa saya luka hati keadaan belum berubah keadaan masih menyakitkan keadaan masih dalam fitnah tapi saya sudah beres hati saya maka saat itu juga secara terjepit saya lepas ketika saya dapat bonus kacamata saya lepas pada tahun itu pada saat saya sudah pakai 16 tahun cilindris 2,5 dan plus 2,5 sepontang dalam minggu itu lepas itulah hebatnya ketika hati itu dibereskan tubuh bungkusnya hati bungkusnya jiwa mengalami yang namanya radical remission atau kesembuhan sepontang apa sih yang menyebutkan sumber luka hati maka sumber luka hati yang lebih parah lagi sebenarnya lebih berat lagi yaitu penghakiman seperti saya sebenarnya dalam sudah dalam level ini dihakimi dihakimi tanpa tanpa dikasih hak membela diri disalahkan difitnah akan langsung diputus dipecat maka saya terluka tapi saya memilih untuk tidak luka maka saya sembuh nah ketika orang mengalami penghakiman lalu Anda cerita saya dihakimi saya diremehkan tentu saya akan memahami saya akan memahami kenapa Anda terluka hatinya cuma saya kasih tahu luka hati tidak pernah bawa kebaikan nah ini kalau terjadi misalnya diremehkan disalahkan direndakan dinilai dihina ini terjadinya sebenarnya sebelum menikah semua sumber luka hati tadi misalnya kejadinya sebelum menikah tapi luka itu dibawa dalam pernikahan nah ini dua orang terluka menikah anak angkat yang selama ini dibohongi sama orang tuanya menikah maka dia menyesali orang tuanya dan marahnya ke suaminya suaminya yang dimarahi suaminya bingung-bingung kenapa istriku kamu marah-marah terus istrinya juga bingung orang bingung menikah sama orang bingung itu padahal sebenarnya orang yang luka hati luka hati yang dibawa sebelum menikah ada juga luka hati yang terjadi emang di dalam pernikahan tapi banyak juga luka hati yang terjadi yang sebenarnya terjadinya itu sebelum menikah misalnya sebelum menikah dikati sama kekasih punya pacaran punya pacar sudah sudah mau tunangan bahkan sudah tunangan misalnya batal lalu dia setelah itu akhirnya menikah tapi trauma dikianati itu membuat dia jadi cemburuan padahal pasangannya tidak ada apa-apa itu kan luka hati yang dibawa sebelum menikah dibawa ke dalam pernikahan karena dulu dikianati bahkan yang dikianati bukan dirinya mamahnya dikianati papahnya papahnya selingkup akhirnya membuat dia tidak bisa percaya sama suaminya ini kan korban kalau Bu Sinta bilang kita ini korban dari korban nanti tunggu tanggal kita kan ada seminar kita korban dari korban yang membawakan Bu Sinta karena dia sekolah karena lebih detail bahwa banyak orang itu sebenarnya korban dari korban ayahnya berkianat ibunya dikianati tapi itu menjadi trauma dalam dirinya lalu dia cemburuan banget sama suaminya suaminya bingung kenapa dicemburu kamu tidak bisa percaya dia takut kalau dirinya itu dikianati seperti mamahnya jadi bahkan yang bukan dialami aja bisa menjadi trauma dalam sumber luka hati gimana kalau dia sendiri yang pernah dikianati cemburuannya minta ampun begitu konseling iya Pak ini suami yang kedua maksudnya pernikahan yang kedua pernikahan yang pertama saya gagal saya dikianati kalau yang pertama gagal yang kedua jangan gagal lagi tapi gara-gara gagal yang pertama yang kedua ini cemburuan terus nanti bakal gagal lagi jadi ada luka hati pernah dikianati lalu trauma itu malah terbawa lagi ke yang sekarang ini pengkhianatan memang melukai tapi kita harus lepas dari pengkhianatan dan memang pengkhianatan terjadi dimana-mana dari partner dari pongsi anak buah atasan bahkan anak sendiri orang tua sendiri itu cerita di dunia ini gak ada habisnya tapi kita harus bisa mengatasi dan memori itu gak bisa hilang yang kita bisa lakukan adalah mengambil jarak antara perasaan dengan memori jadi memori atau kejadian tidak bisa hilang katakanlah ini ini kejadian ini data kotak kita gak ada fungsi delete ini kejadian kita pernah dikianati fakta kita pernah dikianati kalau ini faktanya ini emosi kita kita melekat kita hancur ini pikiran kita kita melekat kita gak bisa tidur maka kita harus bisa memisahkan perasaan dari fakta faktanya saya dikianati tapi perasaan saya waktu ingat pun bahkan tidak terluka saya ingat bagaimana ditipu sekarang saya bisa mengingat kalau saya bisa mengampuni berarti seorang yang mulia saya yang mengenang peristiwa itu membuat saya makin merasa mulia jadi perasaan kita sudah ada jarak dengan fakta yang terjadi apalagi loh kombinasi pikiran dan perasaan yang memang kita bisa mengatur jarak nah itulah namanya dewasa atau sembuh secara jiwa terhadap kejadian atau fakta yang dialami sumber luka hati yang betul-betul peristiwa traumatis peristiwa yang tidak traumatis hanya bisa menyebabkan trauma apalagi traumatis perasaan perampok permatian kalau yang kelas kanker kelas kesembuhan holistik kan saya pernah mengajarkan sesi satu sesi dua itu mengenai kisah Ayub dimana dia mengalami banyak trauma tapi adanya sembuh Ayub sembuh bahkan hidup 140 tahun lagi setelah dia menyadari apa yang terjadi dalam hidupnya dan memaknai kejadian-kejadian itu dari sudut pandang Tuhan peristiwa-peristiwa traumatis bisa pergagalan jatuh di tempat tinggi mengalami kecelakaan kematian dari keluarga kematian orang yang dicintai kayak Ayub pernah mengalami perampokan ini adalah memang peristiwa traumatis tapi sekarang kita perlu belajar memaknai kejadian ini dari sudut pandang yang beda nanti kalau di kelas kanker kita masih akan ada kelas mata pelajaran modul yang namanya sekolah kehidupan kita akan belajar memaknai kejadian-kejadian ini dan membuat kita bisa tidak trauma bahkan menjadi orang yang mulia kalau kita sudah mengetahui sumber-sumber luka hatinya terus gimana cara sembuhnya kalau bagi saya tidak ada cara yang lain apapun agama Pak Ibu teman-teman kita punya Tuhan yang kita bisa minta Tuhan memberikan penerangan pengampunan kekuatan supaya kita dipenuhi kasih Tuhan lalu yang namanya kecewa kepahitan marah benci jengkel trauma ini ya kita serahkan sama Tuhan tidak ada cara lain bisa kata-kata sugesti tapi menurut saya kita semua orang beragama apapun agamanya Bapak Ibu teman-teman kita punya jalan yang luar biasa dalam kesembuhan batin adalah ketika kita yang punya Tuhan ini yang membawa hati kita kepada Tuhan kalau kita sudah datang sama Tuhan maka barulah kita bisa punya kekuatan yang dari Tuhan untuk kita melepaskan pengampunan kalau tidak kita pasti tidak akan sanggup karena memang namanya luka hati itu luka itu perih luka itu sakit mana bisa kita melepaskan pengampunan tidak bisa kita tidak akan bisa mengampuni sebelum kita berjumpa dengan Tuhan kalau dalam istilah kelas-kelas meditasi namanya kita belum mencapai kesadaran murni belum mencapai alignment bagi saya alignment itu berjumpa dengan Tuhan hati nurani kita memang itu proses sampai hati nurani kita betul-betul bersih tulus sebuah perjalanan sampai kita tapi ada bisa titik yang radikal titik radikal yang cepat kalau betul-betul kita ini membawa hati kita terbuka untuk Tuhan supaya Tuhan masuk dalam hati kita Tuhan mahadir apapun agama Bapak Ibu Tuhan itu mahadir sorga tidak di angkasa luar di sana di planet Andromeda atau dekat di Masakti atau di Venus Mars Tuhan itu mahadir tapi ya di rumah kita ada di halaman rumah kita ada di batin kita pun juga ada dalam roh kita ada maka biarlah kehadiran Tuhan dalam hidup kita itu yang membuat kita merasakan kasih Tuhan dan memampukan kita melepaskan pengampunan karena kalau kita sudah melepaskan pengampunan tapi harus sampai di hati yang terdalam kalau kita ingat kita masih ada rasa ser nangis lagi nangisnya nangis apa nangis sedih berarti kita belum mengampuni secara total dalam arti ini kejadian kita dikian hati kita ditipu kita dirampok kita kepakaran saya juga pernah kepakaran saya bangkrut sampai ratusan miliar saya ingat sekarang saya tidak sedih lagi karena perasaan saya sudah ada jarak dengan fakta ini fakta ini kita tidak bisa hapus fakta kejadian otak kita tidak ada fungsi tapi perasaan dan pikiran saya jaraknya jauh sehingga saya bisa mengingat kejadian ini terima kasih Tuhan waktu dulu ditipu untung tidak disekap dibawa ke hutang lalu tiap hari dibawa ke ATM untuk diambil sedikit-sedikit untung kejadiannya berlangsung cepat saya pernah kena hitno dan 400 juta melayang tapi itu kejadian ini cukup selesai dalam setengah hari pindah empat bank dengan berbagai macam panjang ceritanya tapi mengenang kejadian itu kita belajar untuk tidak trauma kenapa? ya Tuhan masih lindungi dan kita banyak pelajaran yang lain melalui peristiwa itu nanti saya akan sampaikan di pelajaran yang namanya sekolah kehidupan waktu waktu saya kebakaran waktu waktu saya bangkrut semua kejadian-kejadian traumatis yang saya alami saya mendapat makna arti sehingga dengan makna memaknai kehidupan karena John Kabat-Jendri bilang it's not about breathing it's spiritual journey ini perjalanan spiritual untuk menjadi dewasa dan orang yang cerdas spiritual itu bisa menangkap hikmah dari setiap kejadian sehingga setiap kejadian diberi makna sehingga emosi dan pikiran tidak melekat dengan kejadian tapi emosi dan pikiran ada jaraknya bahkan kita mendapat kemuliaan gambar diri yang baik lewat peristiwa dan kejadian ini konsepnya nanti detailnya tunggu di modul namanya sekolah kehidupan itu yang membuat kita bisa sembuh secara batin dan pikiran ketika mengenang kejadian-kejadian yang kita alami dan salah satu tahapnya untuk hal itu adalah kita melepaskan pengampunan ketika kita ingat lagi kejadian itu justru kita merasa sebagai orang yang mulia dan orang yang terluka kalau Tuhan nangis nangis merasakan hati dari Tuhan itu berbeda maka pertama kita datang sama Tuhan hati kita kita ceritakan sama Tuhan yang kedua dengan kekuatan dari Tuhan kita melepaskan pengampunan lalu kita bisa mengambil jarak antara fakta dengan perasaan dan pikiran kita maka lewat kasih Tuhan yang kita alami yang kuat kita bisa juga masuk tahap yang namanya ikhlas kalau kita nggak ikhlas kita nggak pernah sembuh ikhlas ikhlas ini saya mau kasih kisah ilustrasi dari John Kabat Sin ilustrasinya yang saya dengar memang juga dari pelajaran John Kabat Sin John Kabat Sin itu cerita di Vietnam di Thailand itu ada kebiasaan nangkep monyet untuk dua hal jadikan budak ngambil pohon kelapa atau bahkan di sembelih kepalanya dijadikan sob yang nanti otaknya disedot gimana nangkep monyet maka dicari kelapa yang sangat tua yang batoknya udah keras dilobangin besarnya lubang ini tangan monyet bisa masuk kalau dia tangannya seperti ini masuk nah di dalam batok kelapa di dalam kelapanya dikaji kacang maka dia akan mengambil kacang itu dan tidak bisa keluar dia bisa keluar kalau melepas kacangnya dia bisa keluar lagi kalau dia tidak mau melepas dia tidak bisa keluar tangannya dan batok kelapa ini tempurung kelapa ini sudah dihubungkan dengan kawat ke pohon nah mayoritas monyet tidak mau melepas bahkan dia akan tangkap ya coba ilustrasi bahwa hidup ini kita perlu melepas harus ikhlas jangan pegangin terus materi tidak kekal lepaskan kenapa kita tidak ikhlas masih sakit hati karena kita belum ikhlas melepas bahkan mungkin yang berat adalah melepas yang kita cintai kalau pasangan meninggal sedih berlarut-larut ya karena kita belum bisa melepas ya karena sangat mencintai kalau gak mencintai gampang melepas ya kan suaminya selingkuh maaf nih bajingan bohong tukang KTRT dia meninggal ya istri nangis lah satu hari di kuburan masa suami meninggal gak nangis gitu ya kan banyak yang motret banyak keluarga suami juga dateng ya nangis lah hari kedua gak nangis lagi merdekat si penjajah sudah meninggal jadi kalau orang itu kita gak cintai ya ikhlas itu gampang tapi gimana kalau mencintai banget ya makanya banyak orang gak ikhlas ketika apa perusahaan yang dibangun dari kecil bangkrut aduh saya bangun usaha tahun 92 tahun 90 saya datang ke Jakarta tinggal pinggir kuburan hidup dari bawah nabung ngumpulin modal buka usaha pertama besar dari tahun 92 sampai 2017 35 tahun kita bangun terus bangkrut banyak orang yang seperti itu gak ikhlas atau saya punya rumah yang tahun 2009 kebakaran kita ngumpulinya duit 13 tahun kebakaran kalau orang melekat dengan harta setruk kalau orang melekat dengan sesuatu gak ikhlas sakit hancur padanya sakit maka ikhlas itu satu kata pendek tapi ini susah tapi kita harus belajar belajar untuk ikhlas kalau gak kita hancur lalu bagaimana kita bisa sembuh dari luka-luka batin maka kita bisa dengan deklarasi iman bersama seperti hari ini kita sembuh deklarasi iman itu kita bersama-sama melakukan kalau yang di kelas olah nafas kan kita namanya kelas meditasi kita tutup mata ambil nafas pelan-pelan buang nafas pelan-pelan lalu kita ngambil waktu untuk saat eduh atau meditasi dan di dalam doa itu kita mengucapkan kata-kata deklarasi ya kita langsung praktek aja kita praktek 10 menit 15 menit paling lama 10 menit untuk kita boleh bermeditasi berdoa bersaat eduh apapun istilahnya supaya kita bisa bukan hanya belajar teorinya tapi ya kita mengalami kalau ada misalnya siapa tahu yang hatinya agak luka ya kita memulai sebuah proses proses kesembuhan karena itu teman-teman saya minta untuk ambil sikap doa kalau yang sudah belajar juga olah nafas gampang yang hanya ikut kelas ini kelas marriage healing mungkin apa ini maksudnya gitu ya ambil sikap doa gampangnya kalau yang belum belajar olah nafas tutup mata lalu tarik nafas pelan-pelan lewat tutup mata tangan terbuka boleh lebih bagus lalu tarik nafas pelan-pelan buang nafas pelan-pelan biasanya dalam hal seperti ini bisa menggunakan tarik lima buang lima yang gampang atau tarik lapan buang lapan maksudnya tarik nafas lapan detik tarik nafas satu dua tiga empat lima enam tujuh delapan buang nafas tujuh enam lima empat tiga dua satu tarik nafas satu dua tiga empat lima enam tujuh lapan buang nafas tujuh enam lima empat tiga dua satu coba tutup mata pikiran ditenangkan perasaan ditenangkan lanjutkan nafas tarik lapan detik buang lapan detik kalau terlalu panjang gak usah dihitung tarik aja pelan-pelan sampai habis begitu pentok mulai buang pelan-pelan sampai habis boleh fokus pada nafas sebagai teknik untuk mengendapkan pikiran dan perasaan supaya pikiran gak kemana-mana perasaan gak kemana-mana maka kita alihkan sementara pada nafas tarik nafas pelan-pelan rasakan nafas masuk ke hidung kalau bisa merasakan nafas di ujung hidung atas dekat pelipis ketika buang nafas juga fokus pada nafas di pangkal hidung yang dekat mata kalau kita menarik pelan-pelan dan menikmati nafas maka di ujung nafas ada namanya nasofaring ada namanya previnger itu tempat yang sensitif dengan udara yang kita isap kita mungkin selama ini tidak menikmati dan merasakan nafas itu karena kita nafas sambil bicara sambil kerja sibuk tapi coba sejenak kita lupakan dulu pekerjaan tugas deadline WA masuk tutup matanya tarik nafas pelan-pelan dan buang nafas pelan-pelan lifestyle musik sebentar nikmati musiknya saja dan nikmati nafasnya nikmati nafasnya pelan-pelan tarik pelan-pelan buang selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati bapak ibu teman-teman lanjutkan tutup mata tetap nafas pelan-pelan buang nafas pelan-pelan dan kita akan berdoa bersama-sama saya pimpin doa secara umum sebagai kata-kata berenungan Tuhan malam hari ini kami belajar mengenai relationship healing kesembuhan relasi khususnya dalam pernikahan malam hari ini kami bawa hati kami kepada Tuhan dan kami belajar bahwa sikap-sikap selama ini bisa saja terjadi karena luka-luka hati bahkan yang kami bawa sebelum masuk dalam pernikahan teman-teman sambil tutup mata dan merenung mungkin saya hanya mereview pelajaran hari ini apakah memang ada seperti seolah-olah saya berbicara secara pribadi kepada teman-teman secara khusus padahal saya berbicara secara umum tapi teman-teman seperti berkata dalam hati nurani yang terdalam ya itu saya saya pernah dengar cerita bahwa saya mau digugurkan dalam kandungan atau malah ibu saya pernah berkata tapi saya belum bisa mengampuni atau bapak ibu teman-teman ada yang seperti terkena merasa bahwa ya itu buat saya mama saya diselingkui dikianati papa saya dan saya jadi takut dikianati dan membuat saya selalu cemburu dan marah kepada pasangan tanpa sebab tanpa alasan yang berarti setiap orang tentu punya sumber luka hati yang berbeda tapi kalau malam hari ini melalui pelajaran ini bapak ibu teman-teman menyadari sebuah ciri luka hati dan sumber luka hati maka pemulihannya yang pertama adalah pengakuan benar saya orang yang labil bahagia dan tertawa sangat dekat kadang saya merasa pernikahan bahagia tapi dengan begitu cepatnya saya ingin bercerai saya orang yang berubah-berubah emosi secara sangat cepat saya orang yang tidak bisa percaya sama orang lain satu persatu ketika tadi saya sampaikan pelajaran dan teman-teman seperti sebuah checklist maka malam hari ini kita bukan hanya belajar tapi saya berharap kita mengalami sebuah proses kesembuhan akui dihadapan Tuhan karena Tuhan penyembuh kita benar Tuhan saya orang yang tidak bisa percaya orang lain benar Tuhan saya ada trauma trauma gelap trauma tempat tinggi trauma karena dikianati trauma karena pernah mengalami peristiwa traumatis kalau ingat peristiwa itu tidak perlu dihindari dari perasaan atau memori kita bahkan kalau perlu ingat lebih tajam lagi ingat lebih dalam lagi ingat lebih dalam lagi kadang waktu kita mengangat lebih dalam mengingat lebih dalam lagi bisa saja kita menangis atau terluka seperti luka yang dikuap sama kalau kita mengobati infeksi atau koreng kita tidak bisa langsung menutupnya dengan plaster akan membusuk di dalam kita semua mencetnya sampai keluar nanahnya demikian juga kadang dengan luka hati waktu kita mengingatnya seperti luka yang dibuka kembali dan kita menangis tapi di titik yang terdalam itu kita mengambil keputusan untuk mengampun mengambil keputusan untuk secara logika yang logis dan perasaan yang sadar menarik diri dari fakta dan kejadian untuk perasaan dan pikiran kita tidak melekat pada perasaan itu pada titik dimana kita ingat dan kita terluka kita mengambil keputusan Tuhan saya mengampuni orang itu saya mengampuni dia saya mengampuni dia saya mengampuni dia kadang tidak mudah untuk mengampuni maka kita tidak kekuatan dari Tuhan Tuhan aku butuh kekuatan dari Tuhan untuk mengampuni orang yang menyakiti hati itu satu sangat mudah mengampuni penipu penjahat karena kita tidak pernah berketemu lagi tapi yang tersulit adalah mengampuni pasangan yang tinggal bersama dalam satu rumah dan berjumpa setiap hari maka kita tidak bisa mengubah keadaan kita tidak bisa mengubah fakta kita tidak bisa mengubah memori yang kita bisa lakukan adalah mengatur perasaan dan pikiran kita terhadap fakta kejadian bahkan pribadi yang secara nyata hadir dan ada kita tidak bisa meniadakan mereka yang kita bisa lakukan adalah mengatur pikiran dan emosi kita kita latihan bermeditasi kita latihan berolah nafas kita latihan olah pikir olah rasa dengan cara mengingatnya dan mengendalikan perasaan kita kita mengingatnya dan mengendalikan perasaan dan pikiran kita kita tidak berlatih untuk mengosongkan pikiran dan mengosongkan perasaan sebaliknya kita melatih justru mengingat ingat file memori dan kejadian tapi kita melatih pikiran dan perasaan kita menjadi orang yang sadar aware care perhatian menguasai diri dan dewasa mengambil keputusan untuk mengampuni adalah momentum tapi proses untuk menjadi dewasa ketika mengingat peristiwa dan kejadian adalah proses semakin dewasa semakin mendapat makna mengenai kejadian itu semakin kita tidak terluka lewat peristiwa tersebut hari ini yang pasti kita perlu menginventaris ciri-ciri luka hati menginventaris sumber lukanya menyadari kehidupan ini menaruh kejadian demi kejadian sebagai file-file yang tidak perlu dibuang yang tidak perlu di-delete karena memang tidak punya fungsi di-delete dalam otak kita kita menaruhnya dalam rak-rak memori dan kita akan menggunakannya untuk kepentingan-kepentingan yang baik semua file bisa berguna bahkan kita bisa mengelolahnya dan kita menang atas keadaan semua file kejadian hidup tidak melukai hati tetapi menjadi kekayaan pengalaman hidup menjadi kekayaan pengalaman hidup yang membawa kita lebih bijaksana dan lebih dewasa file itu tetap ada memori itu tetap ada bahkan kita mengenangnya sebagai sumber-sumber pembelajaran lanjutkan dalam doa sesuai kepercayaan masing-masing satu menit dua menit selamat menikmati amin ya perenungan kita selesai saya pause sebentar pak malam istri masih belum bisa mengampuni karena ada trauma luka yang dalam terhadap seseorang setiap kali istri bilang sudah forgive tapi not forget menurut saya sama aja namanya belum mengampuni orang yang bersangkutan sudah mau berdamai tapi istri belum siap untuk bertemu dan menerima kembali atau melepaskan pengampunan ya ya berbahaya atau mati kalau orang gak mengampuni itu satu dia akan punya perilaku yang akarnya adalah tidak mau berdamai nah ini yang repotnya nanti kasian sama bapak ini kalau misalnya gara-gara gak mau mengampuni sama orang lain itu ributnya mana dengan bapak atau dengan anak akhirnya suami jadi korban anak jadi korban itu dampaknya dampak yang lain ketika gak mau mengampuni si istri atau si ibu sendiri orang yang gak mau mengampuni ini ya akan gelisah tidur gak pulis makan gak enak sekresi kacau sekresi kacau penyakit datang dimulai dengan yang paling gampang ya BAB-nya bermasalah gatel-gatel dateng karena racunnya gak keluar di tubuh kalau pas racun yang masuk ini racun berbahaya atau namanya karsinogen ya kena kanker jadi sebenarnya mengampuni itu lebih sehat untuk yang mengampuni lebih baik untuk yang mengampuni bukan hanya yang diampuni nah sekarang masalahnya gimana kalau belum siap pertama pertama soal dia mengampuni tapi gak bisa not forget sebenarnya emang gak bisa forget otak manusia gak ada fungsi delete maka tadi saya katakan mengampuni itu tidak harus melupakan karena memang tidak bisa melupakan tidak mungkin melupakan jadi mengampuni ini peristiwa ini memori ini kejadian kejadiannya ditipu dikianati dimaki dimukul disingkirkan difitnah ditolak semua tadi yang sumber-sumber luka itu kejadian ini perasaan kita ini pikiran kita maka tidak bisa memori ini dilupakan jangan nyuruh orang lain melupakan kamu harus bisa melupakan dia pasti jawab mana bisa ya harus bisa kalau namanya mengampuni itu berarti harus bisa melupakan salah ini kalimat salah ini pelajaran salah pelajaran salah soal pengampunan adalah ketika menyuruh orang yang mengampuni untuk melupakan maka akhirnya yang merasa tidak bisa mengampuni karena belum bisa melupakan pelajaran suruh melupakan sebagai bagian dari pengampunan itu adalah salah ini peristiwa ini kejadian mau sumber luka hati misalnya orang tua pernah menggugurkan sama anak mana bisa dilupakan apalagi pernah dikasih tahu ditipu dibohongi dikianati ini tidak harus dilupakan mengampuni ini adalah saya mengampuni nah selantara setelah mengampuni maka ini kejadian ini fakta ini memori ini perasaan kita waktu kita mengingatnya kembali kita tidak benci tidak sedih tidak luka tapi justru kita bersyukur nah untuk bersyukur itu perlu belajar memaknai nanti ikut lagi yang namanya modul sekolah kehidupan tapi sekarang saya ceritakan singkat aja ya misalnya di apa ditipu bahkan yang paling parah misalnya apa diperkosa mana bisa kita mengampuni orang yang memperkosa contoh kisah nyata misalnya namanya Mira Mira ini seorang suster yang menjadi opa suster opa suster bukan babysitter jadi tidak menangani bayi-bayi kakek-kakek anaknya si kakek pulang mabuk Mira diperkosa 95% orang yang diperkosa tidak hamil cuma sayang Mira ini adalah yang 5% sehingga dia hamil ya tentu marah kecewa kepahitan dia mau gugurkan enggak jadi dia berpikir mau ditaruh aja di pantai asuan pas mau ditaruh di pantai asuan dia mikir lagi enggak jadi emang dia enggak jadinya karena bergumul dengan Tuhan akhirnya singkat cerita lah kalau saya bawa anak enggak ada bapaknya susah dapet pacar dong gimana ceritanya tapi akhirnya singkat cerita aja dia mengambil keputusan untuk mengampuni mengampuni itu waktu ingat tidak terluka lagi dan tidak berusaha untuk melupakan karena memang tidak bisa dilupakan ini kejadian jangan dilupakan tetap diingat-ingat tapi kalau diingat gimana caranya enggak luka mencoba mencari kenapa Tuhan izinkan terjadi susah kan mana ada baiknya Tuhan izinkan terjadi mulai berpikir mengenai apa arti kehamilan apa arti anak memang ini enggak gampang namanya sekolah kehidupan belajar filosofi belajar mindset bahwa anak itu bukan punya kita punya Tuhan Tuhan yang menitipkan lewat cerita bagaimanapun kejadiannya mau suami istri mau diperkosa berarti kalau anak lahir berarti ini anak punya Tuhan ini titipan yang ilahi ini titipan dari Allah kalau orang Islam titipan dari Olmoh titipan dari Tuhan sehingga kejadian itu hanya kejadian yang diizinkan Tuhan supaya anak ini lahir akhirnya Mira tidak menjadi menduang anak itu ke pandi asuan tapi dididik sendiri nah waktu ingat kejadian itu dia menganggap itu kejadian yang diizinkan demi lahirnya anak ini anak ini bukan aku kehendaki tapi Tuhan kehendaki karena Tuhan kehendaki bahkan Tuhan yang punya saya mau pelihara kalau yang paling enak kan anaknya dibuang ya ingat si anak bisa ingat peristiwa ingat anak ingat luka hati tapi yang namanya mengampuni tidak melupakan dan tidak mungkin melupakan tapi waktu ingat malah bersyukur untuk bersyukur itu butuh mindset nilai hidup pelajaran konsep hidup kebenaran ini butuh banyak hal yang kita akan pelajari makanya modulnya banyak tapi kalau kita selesai kita selesai hidup kita belajar pola hidup oke saya ambil si Janda Mira sebagai contoh kasus tapi saya nanti tak bisa ambilkan prinsip-prinsipnya akhirnya Mira ini membawa tidak menikah bahkan mendidik anaknya bagaimana menikah bawa anak kemana-mana Anda tahu siapa anak ini? Pat Robertson pemilik jaringan televisi yang melayani ke seluruh dunia ketika anaknya besar makin baik bahkan dipakai Tuhan inilahnya Mira betul-betul tidak pernah menyesali perkosaan itu sembuhnya total dia tidak melupakan dia tulis bukunya ngapain dilupakan ini peristiwa yang membuat seorang Pat Robertson melahir jadi tidak gampang tapi mengampuni adalah mengambil keputusan untuk tidak terluka ketika ingat itu kembali jangan dilupakan kalau menurut saya ini file hidup yang bagus saya ditipu saya pernah beli tanah di kapling orang saya pernah kebakaran saya pernah mengalami banyak peristiwa traumatis yang semuanya malah saya tulis dalam buku saya dan saya ingat-ingat kalau saya ingat saya melihat jalan-jalan Tuhan kalau saya ingat saya melihat rencana Tuhan luar biasa dalam setiap kejadian demi kejadian jadi pasti ada nanti nah inilah waktunya panjang sekarang gimana nih kalau pertanyaannya supaya istri ini siap mengampuni istri ini perlu dipersiapkan diajak bicara mengenai konsep-konsep hidup nilai-nilai hidup sehingga bisa mengampuni gak gampang ketika yang ini adalah orang dekat saya pernah nolong orang yang saya tolong saya modali saya ajak kongsian ditimpu lagi nanti saya ceritakan dalam kasus yang lain atau ada master di modul nanti kita akan ketemu modul itu juga dalam modul inner healing atau sekolah kehidupan nanti akan saya ceritakan semuanya tapi ini sebagai contoh dulu bahwa sekarang istri saya belum siap untuk mengampuni nah memang mengampuni itu kan dari dalam ya mana bisa dipaksa jadi kita harus menyiapkan sekarang istri untuk mengampuni tentu aja diajak bicara mengenai hal-hal pengampunan konsep-konsep pengampunan berkatnya mengampuni indahnya mengampuni sehatnya mengampuni dah bicara berbagai hal soal pengampunan terutama dari segi keuntungan dari sisi dia kalau kamu gak mengampuni apakah kamu bisa tidur pulas makan enak apakah kamu bisa tenang demi hidup kamu sendiri bukan demi dia bukan demi saya kalau kamu mau hidup lebih bahagia lebih tenang ampun kita ampun kita berkati ajak doa Tuhan ajak istri berdoa berkati orang itu orang itu nipu karena dia gak diberkati kalau Tuhan berkati dia pasti gak nipu lagi tapi yang pasti orang itu bohong nipu berkianat karena dia gak kenal Tuhan waktu kejadian bagaimana dia kenal Tuhan dan dia jadi orang yang baik berdoa untuk berkati orang itu saya pernah ditipu ratusan juta karena beli tanah selebar seribu meter di pintaru sekarang harga tanahnya 12 juta per meter kalau dihitung dengan nilai sekarang kita ditipu 12 miliar dan kita berdoa melepaskan hak kita berdoa memberkati tahu melepaskan hak saya gak akan tagih lagi gimana ulang akhir bertahun-tahun gak ada hasilnya susah untuk mengampuni ketika ceritanya panjang saya sambung lagi pertanyaan berikutnya istri belum siap untuk bertemu jangan dipaksa nanti ketemu malah historis bertemu malah ngamuk lagi kasihan orangnya juga walaupun orang itu adalah pelaku tapi istri belum bisa mengampuni jangan ditemukan jangan dipaksa tapi persiapkan istri untuk mengampuni karena memang tidak mudah mengampuni itu tidak mudah tapi harus bagaimana cara supaya perasaan jangan menempel dengan fakta seperti ilustrasi telapak tangan menjauh satu lagi tidak mudah itu butuh tadi mindset pikiran karena perasaan ini nanti akan mendekat lagi tarik lagi mendekat lagi tarik lagi mendekat lagi tarik lagi contohnya akan balik kalau kayak kejanda mira sebelum dia anaknya besar coba anaknya besar jadi perampok misalnya tapi kalau dididik benar ya gak mungkin jadi perampok karena dia menganggap ini anak ini titipan Tuhan kalau orang Islam berkata ini titipan Allah karena nanti saya mau menjadi editor bukunya Ibu Sinta Sari Saleh muslim tentang buku buku judulnya anak itu tamu agung anak tamu agung dari Allah keren itu buku nanti saya menjadi editornya saya mau terbitkan saya mau kasih tambah komentar juga dari saya saya juga punya buku-buku seperti itu dalam versi yang Kristen maka gimana caranya supaya perasaan itu gak nempel nah itulah namanya perasaan itu akan nempel di kejadian nempel dengan orangnya pikiran kita selama kita gak bisa lepas itulah sakit hati hati gak sakit ketika lepas sekarang gimana caranya mungkin gak kasih contoh yang saya sendiri oke dari saya sempet cerita singgung sedikit tahun 98 saya dipecat tanpa dipanggil tanpa membela diri bahkan saya mau menghadap aja gak mau gak diterima jadi dipecat dengan tidak hormat saya mengabdi 8 tahun mengabdi betul-betul mengabdi korban waktu tenaga uang habis-habisan dan mengalami hal seperti itu maka pertama kali atau tahun itu kejadian saya sakit hati bener-bener sakit hati selain sakit hati jadi apatis kepahitan lalu dampaknya apa lumbal 4-5 dekat pinggang kejepit dibawa ke Pertamina MRI jepitannya dalam banget saya ke rumah sakit catat veteran untuk kesembuhan alternatif lipanasi inframerah infrared udah anget punggungnya tarik seminggu dua kali tiga bulan dokternya bilang Pak kalau gak terlalu dalam kejepitnya dengan terapi seperti ini bisa sembuh tapi ini gak bisa balik ke rumah sakit Pertamina gak ada pilihan lain operasi dan saya mendapat pelajaran ya namanya kalau sekarang menjadi namanya jadi kesembuhan holistik atau functional medicine waktu itu saya pelajarannya bukan itu namanya inner healing seperti malam hari ini saya belajar mengenai inner healing tentu gak cuma satu sesi ya sampai kayak tiga sesi tiga hari itu kayak sembilan sesi satu demi satu luka hati dikupas sehingga saya betul-betul bisa mengenang peristiwa itu menganggap peristiwa itu sebagai izin Tuhan untuk apa untuk saya tour of duty dalam hidup ini Tuhan punya rencana untuk saya sebuah pekerjaan ya yang sekarang pekerjaan itu sedang terjadi yaitu melayani lintas agama melayani lintas gereja melayani lintas ayasan menjadi dosen menjadi guru atas semua sinode rapat-rapat sidang-sidang sinode saya datang ngajar saya jadi dosen sekolah atitab di beberapa sekolah nah itu tidak mungkin terjadi kalau saya tidak dikeluarkan dari kandang dimana saya merasa nyaman di situ nah butuh waktu untuk saya menangkap bahwa ini drama ini Tuhan yang atur yang Tuhan izinkan supaya saya keluar dari zona nyaman untuk sebuah panggilan baru dan tugas yang baru saya tidak boleh melekat dengan jabatan saya yang saya sudah rintis 8 tahun 9 tahun 8 tahun lebih saya cintai benar-benar itu jabatan saya mengabdi luar biasa kalau kita tidak mengabdi maka kita tidak tidak kecewa oke contoh misalnya Anda di masjid Anda tidak banyak nyumbang di situ terus ketahuan ustadz selingkuh Anda pindah masjid saja Anda di gereja di situ Anda tidak nyumbang Anda tidak ikut apa-apa kalau ketahuan pendidikannya tidak benar ya pindah gereja saja tapi kalau Anda ikut membesarkan gereja itu Anda ikut membesarkan yayasan itu Anda korban di situ nyumbang di situ kalau tahu tidak benar Anda kecewa kecewa karena kita cinta suami amburadul meninggal ya sudah lah saya nikah lagi Anda cinta suami di pagi Tuhan nangis kan sedih kan jadi kita sedih itu karena kita cinta karena saya cinta ya saya sedih bahkan sangin sedihnya sampai sakit pinggang sekarang gimana saya waktu itu sembuh dari sakit pinggang ya saya bisa melepaskan ikhlas bahkan berpikir ini pasti Tuhan punya rencana kalau saya disingkirkan saya di fitnah ini kalau saya salah di fitnah namanya diukum memang salah saya tidak salah dan kalau tidak salah kalau salah ya tidak sakit hati kita sakit hati itu kita tidak salah kita ditipu kita jadi korban bukan pelaku kalau pelaku kita bertobat jadi kita kan korban tapi sebagai korban kita berpikir berpikir yang lebih jauh lagi dan mati ini semuanya kan pasti seizin Tuhan kenapa Tuhan izinkan terjadi kita mencoba memahami hidup ini mau gak mau mencoba namanya mencoba memahami hidup dari sudut pandang Tuhan makanya sebentar kalau belajar mengenai bahkan di pelajaran saya buka dulu sebentar ya dalam pelajaran olah nafas atau kesembuhan latin kesembuhan PHS pola hidup sehat saya paling suka dengan pelajarannya David Hawking maka selalu ada God view pandangan Tuhan supaya saya bukain dulu sebentar ya supaya kalau dibuka jadi kelihatan file dalam peta yang namanya kesadaran murni kesadaran consciousness ini adalah perjalanan spiritual dari atas dari bawah menuju ke atas ini perjalanan spiritual ketika kita mengalami peristiwa misalnya sakit hati sehingga kita malu maka kita dalam pandangan Tuhan kita orang yang desperate dan prosesnya eliminasi peniadaan matilah gampangnya begitu kita merasa bersalah maka kita bisa bentuknya adalah emosinya menyalahkan orang lain dalam pandangan hidup evil atau jahat dalam prosesnya pengerusakan destruksif tapi kalau kita naik ke atas sampai kita ada penerimaan acceptance maka yang ada adalah pengampunan dalam pandangan hidup kita menjadi orang yang harmonis karena kita bisa menerima menerima keadaan menerima kejadian dalam pandangan Tuhan adalah berkemurahan nah ini proses dalam God view pandangan Tuhan apapun yang terjadi ketika kita mendapat sebuah pemahaman maka kita sedang berproses dan proses ini akan membawa kita pada pandangan hidup view of life dan pandangan hidup ini makin ke atas maka perasaan kita juga berubah dari mulai rasa bersalah apatis takut sombong pindah ke atas netral penerimaan love joy peace sampai yang kesederhan murni disitulah kalau kita bicara gelombang otak kita sering di teta dan delta disini terjadi kesembuhan tidur pules yang dimakan jadi obat dan kita terus bergerak ke atas dalam masuk dalam namanya paradigma spiritual disini hanya survival bertahan hidup kalau menggunakan istilah lain lagi dibawah ini kita energi hel neraka disini adalah sorga ini adalah gimana kita perasaan kita bergerak dari satu perasaan ke perasaan terus nah ketika kita dalam kecewa kepahitan amarah ya itu di darah hitam sini ya marah disini di tengah dari kuning ke bawah tapi dari marahnya itu akarnya apa akarnya kan ketika kalau kabatin itu kan ada di level dua di bawah ini dan disinilah energinya energi kematian disini gak ada kesembuhan tidak ada kesembuhan yang ada penyakit nah maka betapa pentingnya sebenarnya kita itu mengampuni nah untuk mengampuni itu untuk bisa lepas perasaan pikiran dari kejadian itulah perlunya mindset itulah kenapa saya ada pelajaran serial namanya NBCT MBSR dan hari ini itu kita sebenarnya MBSR dan MBCT mindful based cognitive terapi kita sedang terapi kognitif kita pemahaman hidup kita otak kita mengenai relasi sama juga mengenai misalnya pengampunan kan kalau olah rasa itu gini yaudah tutup mata tarik nafas pelan-pelan buang nafas pelan-pelan bayangin ingat-ingat waktu pacaran ingat-ingat ibu gendong kita itu kita olah rasa kita merasakan kasih sayang dengan mengingat fail-fail kasih sayang supaya kasih sayang rasa kasih sayang itu memenuhi perasaan kita boleh juga yang lebih tinggi merasakan kasih Tuhan cuma karena abstrak bagi orang-orang tertentu tidak nyata itu namanya olah rasa olah pikir itu kita berkonsep mengenai kasih sayang kita berkonsep mengenai relasi termasuk berkonsep mengenai pengampunan berkonsep bahkan mengenai hidup nanti akan lebih panjang di modul namanya sekolah kehidupan yang di ini kan kelas gabungan saya sengaja undang yang kelas kanker sama yang marriage healing yang di marriage healing sebenarnya gak ada modul sekolah kehidupan tapi nanti saya kasih bonus kita gabung waktu yang kelas kanker masuk di kelas kehidupan ganti yang kelas happy marriage atau marriage healing saya undang jadi hari ini saya gabung dua kelas tapi sedikit dulu mengenai sekolah kehidupan supaya perasaan dan pikiran itu bisa lepas seperti yang ditanyakan maka pikiran kita ini harus diisi dengan pikiran-pikiran yang positif kalau secara agama gampang yang Kristen pikiran kita ini harus dalam hidupmu bersama harus pikiran Kristus apa itu firman Tuhan yang Islam pikirannya adalah pikiran konsep-konsep Al-Quran kalau pikiran kita pikiran kita sendiri pasti nempel pasti nempel enggak bisa pikiran kita harus diisi pikiran yang lain pikiran yang lain ini bisa mindset paradigma kita bisa isi dengan konsep hidup yang benar dengan kerewasaan kita bisa lepas kalau enggak enggak bisa dan selama pikiran kita enggak lepas dari kejadian itulah yang namanya stres itulah yang namanya otaknya di gelombang beta terus karena nempel dengan kejadian terus makan enggak enak tidur enggak pules tidur ngimpinya dicekek maling ngimpinya dikejar setan ngimpinya kerja prakti ngimpinya pergi ke luar negeri ketinggalan pesawat ngimpinya makan lalu keselok jatuh ini ketika pikiran nempel sama kejadian pikiran tidak menang tidur pikiran gak menang tidur dites pakai alat HRV pasti simpatiknya tinggi ketika simpatiknya tinggi apa yang terjadi terjadi kerusahaan disfungsi autonomic nervous system sebentar saya tunjukkan file ini kita muncul ke belakang ke file mengenai kesembuhan holistik orang ketika parasimpatiknya kurang kebanyakan simpatik nervous system apa itu simpatik nervous system tubuhnya dalam fight atau flight mode denyut jantungnya tidak teratur makan bisa aritmia bisa darah tinggi kekurangan rest dan digest maka dia akan mengalami ANS dysfunction kerusakan dalam autonomic nervous system padahal harusnya tubuh itu semuanya dikendalikan sama sarah otonom dimana kita enggak menang atur tapi sarah otonomnya kacau maka semua penyakit adil bisa sembuh sangat bisa kalau kita bisa kelola hati kita kelola pikiran kita karena nafas akan dimengaruhi perasaan perasaan memengaruhi nafas nafas akan memengaruhi denyut jantung denyut jantung menjadi frekvensi dari organ-organ tubuh ya itu dalam pelajaran olah nafasnya nah sekarang adalah bagaimana kita bisa mengatur pikiran dan perasaan untuk lepas dari memori dan kejadian dengan mengisi perasaan kita dengan kasih dengan kasih Tuhan dan pikiran kita dengan pikiran Tuhan pikiran Tuhan itu kalau yang Islam yaitu Al-Quran yang Kristen pikiran Tuhan yaitu Al-Kitab tidak ada cara lain kalau bagi saya enggak ada cara lain masih ada bisa semisih kayak sugesti kalimat positif misi dengan quote quote apa yang saya ajarkan kemarin di kelas kesembuhan holistik dalam serial gambar diri yang keempat yang kelas kanker belum lama ya seneng kemarin kita belajar mengenai self-talk kita bicara mengenai self-healing itu semuanya berbicara mengenai istri saya sudah cukup tua Pak kalau misalnya dia ingat dia marah-marah mau tua atau muda kita harus belajar dewasa setemua orang pasti tua tapi enggak semua orang menjadi dewasa sekarang kalau ingat aja marah ingat aja marah berarti belum melepas kan kasihan memang tentu lebih mudah memberitahu kepada orang yang masih muda karena kalau udah tua kalau udah tua banget kayak kembali ke anak kecil kalau udah tua banget istilahnya kakek-kakek bisa mandi enggak mau berhenti kayak anak kecil lagi itu butuh waktu mungkin dengan bahasa lebih sederhana dicintai disayangi lalu ngomong pelan-pelan hidup ini lebih tentrem kalau kita itu bisa legowo saya ikhlas kita simpen simpen duit aja ngapain simpen-simpen kesalahan orang jadi udah pakai bahasa-bahasa yang sederhana begitu aja kalau orang jahat ya dido'a orang jahat orang jahat di panjang kan tiada waktu bertemu Tuhan dan bertobat mungkin kalau sudah bertobat mau dipanggil Tuhan dia syukur sudah masuk sorga nanti dia kalau kita nasihati orang jahat dengan baik nanti kata begini kenapa saya ketawa saya pernah nasihati orang jahat orang yang terluka tapi belum ngerti kebaikan diajari baik-baik jawabannya begini Pak Jarat itu orang baik atau orang goblok ya budu ya budu kalau temen-temen kalau tipu sampai tiga kali Pak Jarat itu baik atau budu ya baik sama budu bedanya tipis jadi kadang kita mau nasihati orang berbuat baik aja malah dibilang budu ya Pak ya gak apa-apa tapi kadang-kadang nanti pas satu saat pasti dia akan ingat dan mungkin akan berpikir bener juga yang Pak Jarat omong saya marah-marah begini yang gak ada gunanya saya sakit sendiri saya kelisah sendiri jadi tentu tidak mudah menasihati orang ketika orang itu orang dekat kita malah istri sendiri orang tua sendiri anak sendiri tapi ya itulah kalau kita menjadi agen kebaikan nanti kan akhirnya mereka akan melihat bahwa kita hidup lebih happy lebih sehat kalau nanti kita bisa memberikan nasihat kalau pasangan memang susah dalam arti dia butuh butuh yakin bahwa kita sayang dia butuh kail memori butuh ikatan relasi yang kuat maka yang pertama kita bereskan dulu aja relasi suami istri nanti baru kita bisa bantu dia dalam berrelasi dengan orang lain berrelasi dengan orang lain mulai dari kalau yang di kelas kelas angker kita udah belajar mengenai gambar diri satu gambar diri dua gambar diri tiga dimana kalau kita bisa menerima diri sendiri kita bisa menerima orang lain kita gak menerima orang lain karena kita gak bisa menerima diri sendiri tapi saya percaya hidup ini kan sebenarnya tergantung dewasa apa tidak itu apa yang kita belajar harapan saya itu dengan belajar begini begini kita belajar hidup sebenarnya kalau yang di kelas kanker ini lewat kanker ini tanpa sadar kita mau jadi belajar hidup kalau yang di kelas happy marriage memang kita masuk bapak ibu teman-teman masuk kelas ini karena memang mau belajar mengenai kehidupan tapi yang kelas-kelas kesehatan kita harus belajar hidup karena begitu belajar hidupnya dapet sehat itu bonusnya sehat itu dampak sampingannya oke terima kasih kita jumpa lagi kalau yang happy marriage besok ya ada kelas lagi dengan ibu hari yang kalau perlu yang kanker juga tak undang lagi besok post di WA Group nanti kalau mau gabung kelas ini boleh juga selamat malam sampai jumpa besok malam teman-teman gue Rian selamat menikmati terima kasih